Scene dimulai dengan seorang perampok bernama Driver yang menyamar dengan pakaian badut. Ini badut mau niat kabur dari polisi atau mau ngisi acara ulang tahun anak tetangga? Bersama rekannya yang sudah sekarat, mereka berusaha kabur dari kejaran polisi sambil membawa uang 2 juta dolar. Coba bayangin ya, duit sebanyak itu tapi nekat kaburnya pakai mobil. Gak kepikiran gitu buat rental helikopter. Driver kabur ke tengah ladang luas sampai gak sadar kalau dia sudah berada di perbatasan Amerika dan Meksiko. Niat banget kaburnya, sampai lupa perbatasan. Mungkin Google Map-nya lagi error. Karena mobil mereka sudah rusak ditembak polisi, driver akhirnya memutuskan untuk nekat menerobos perbatasan Meksiko. Tapi begitu sampai di perbatasan, polisi Meksiko sudah siap menangkap siapa saja yang masuk ilegal. Wah, ketangkapnya jadi spesial. Amerika punya, Meksiko dapet. Terjadilah debat seru antara polisi Amerika dan polisi Meksiko. Kayak anak kecil, rabutan mainan. Polisi Meksiko bernama Fast Quest dan Romero langsung mengamankan uang 2 juta dolar yang dibawa driver. Ya, kalau polisi lihat-lihat segitu mah, pasti lupa sama aturan. Ya, tahu sendirilah kalau polisi lihat uang sebanyak itu, pastilah dia tilang. Sesampainya di penjara Meksiko, driver langsung ditempatkan di penjara yang penuh sesak. Ini pertama kalinya driver merasa masuk ke neraka. Dia bahkan dikeroyok hanya karena sepatu yang dipakainya. Setelah beberapa hari menderita di penjara, akhirnya driver dipindahkan ke tempat yang lebih layak, yakni El Pueblito. Tapi jangan salah dulu, penjara ini lebih mirip desa daripada penjara. Ada orang jualan, bahkan ada sekolah. Wah, ini masuk penjara atau wisata ke kampung-kampung di Meksiko ya. Di El Pueblito, driver bertemu Javi, yang kelihatannya adalah bos besar di sana. Kalau di penjara ada bos, driver pasti mikir, ini gue salah masuk penjara atau salah masuk pasar malam sih? Driver yang sadar kalau harus adaptasi, memutuskan untuk mencoba merampok nabi lain. Sasaran pertama driver adalah seorang pria yang sedang di toilet. Melihat penjaga toilet tertidur, driver masuk begitu saja. Menyerang pria itu, lalu mengambil uang, jam tangan mewah, dan pistolnya. Driver lalu menyembunyikan pistol itu di atap toilet umum. Strategi penyimpanan yang inovatif. Jika ada masalah, cek atap toilet. Setelah berhasil merampok, driver keluar dengan santainya dan beristirahat bersama nabi lainnya. Tapi nggak lama orang-orang diusir karena dianggap menghalangi jalan. Ah, drama penjara pun dimulai. Driver yang lapar mulai mencari makanan, ditumpukan sampah. Saat sedang sibuk mengais, tiba-tiba seseorang menghampirinya dan memanggilnya bule. Duh, memang di penjara nggak di mana-mana. Memang nasib bule sama aja semuanya. Merasa terancam, driver mengambil balok kayu untuk melindungi diri. Tapi sayangnya skill bertarung driver lebih lemah dari niat kaburnya tadi. Setelah itu, seorang suster datang mengambil sampel darah driver dan membiarkan begitu saja terbaring ditumpukan sampah. Driver mulai berpikir keras, gimana caranya dapat uang buat beli rokok dan makanan. Wah, suara 5 mode on nih. Dia melihat ada toko yang jual ganja ilegal di penjara. Hmm, kalau ada toko ganja di penjara, kayaknya penjara ini udah kaya pasar malam beneran deh. Driver pun memutuskan untuk merapuk toko itu dengan cara membakar pagarnya. Pengen ngerusuh apa mau bikin api reunggun. Saat semua orang panik memadamkan api, driver masuk dengan tenang dan mengambil semua uang di dalam toko. Setelah sukses merampuk, driver pergi ke sebuah toko untuk membeli rokok dan minuman. Udah kaya abis gajian. Sambil duduk menikmati rokoknya, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu mengaku berusia 18 tahun dan ia meminta rokok. Namun setelah ditolak, anak kecil itu jujur. Eh bang, gua sebenarnya baru 10 tahun. Wah, trik bocah nih. Mulai dari pura-pura dewasa sampai akhirnya ngaku juga. Anak kecil itu memberi driver beberapa informasi penting tentang penjara tersebut. Termasuk fakta bahwa ia sudah tinggal di sana sejak kecil. Karena ayahnya adalah pengedar narkoboy. Wah, kayaknya dia ini veteran penjara, pikir driver. Karena merasa anak itu berguna, driver memberinya satu batang rokok. Tapi momen mesra mereka berakhir. Ketika ibu si anak muncul dan langsung membuang rokok yang sedang dihisap anaknya. Tuh, ketahuan kan? Ingat, rokok nggak baik buat kesehatan. Apalagi ketahuan emak. Kemudian driver bertemu dengan seorang pria yang bekerja di bagian pendataan penjara. Disinilah driver mengubah namanya menjadi Richard Johnson. Karena kalau ngaku driver, di penjara ntar dikira driver ojek online. Ia tidak punya identitas, tidak punya sidik jari, benar-benar ghost mode di penjara ini. Driver kemudian meminta pria ini untuk membantunya kabur. Dengan janji akan memberinya imbalan. Tapi sayang, pengelola penjara langsung menolak tawaran tersebut. Nggak ada satu orang pun yang bisa keluar dari sini. Ini bukan mall. Sekali masuk, nggak bisa check out. Kesokan harinya driver bertanya kepada seorang pria apakah ini punya penginapan? Wah, udah kayak oyo aja nih. Pria itu menjawab bahwa ia punya real estate mewah. Akhirnya driver dibawa ke sebuah gedung dan mereka sepakat dengan harga sewa. Wah, makin-makin aneh aja ini penjara. Karena tidak ingin tidur di jalanan lagi, driver terpaksa menginap di tempat tersebut. Kayaknya driver udah upgrade dari tahanan biasa jadi tamu VIP nih. Kali ini ia melihat hal yang lebih unik lagi. Javi, si penguasa penjara, ternyata memiliki kasino di dalam penjara. Ya ampun, sekarang penjara apa Las Vegas Mini nih? Tapi driver memilih untuk mengabaikan semua itu, menyelesaikan rokoknya dan berpindah tempat. Namun tiba-tiba ibu dari anak kecil yang tadi menghampirinya lagi. Kali ini ia terlihat tertunduk lesu seperti pasrah. Saat driver menatapnya, wanita tersebut menyadari dan langsung menghajar driver. Wah, kena juga driver gara-gara ngasih rokok ke anak kecil. Moral story adalah jangan ngasih rokok ke bocil guys. Ntar lu ditampar sama emaknya. Kesokan harinya driver bertemu lagi dengan anak kecil yang ia panggil, Kit. Kit meminta rokok lagi. Ya, kayaknya Kit ini ketagihan banget nih. Tapi kali ini driver menolak, kecuali Kit memberinya informasi. Nggak ada rokok gratis bro, barter dulu dong. Akhirnya Kit memberi tahu driver tentang dua orang pria yang sedang berjalan. Pria berbadan besar bernama Caracas, yang merupakan saudara Javi. Dan pria kecil bernama Chavez, sepupu Caracas. Udah kayak nama-nama tim sepak bola Meksiko nih. Karena tidak ingin Kit terus merokok, driver memilih memberikan minumannya sebagai pengganti. Situasi di penjara El Pivito juga semakin aneh. Rakan-rakan keluarga yang ingin mengunjungi napi bisa dengan mudah keluar masuk. Bahkan menginap di sana. Kok pengunjungnya bisa nginap nih? Beberapa penyedia tempat permainan anak pun ada di dalam penjara. Wah, ini bisa jadi destinasi wisata keluarga kayaknya. Kembali ke driver yang melihat Kit sedang bertengkar, Kit dihajar habis-habisan oleh seorang anak kecil lainnya. Duh, pertempuran bocah di penjara. Kayak perang bantal versi brutal. Namun tiba-tiba Caracas datang dan memperingatkan anak kecil yang memukuli Kit. Awas ya, kalau kamu ganggu Kit lagi, kemaluanmu bisa dipotong. Wah, ancamannya ngeri-ngeri sedap guys. Kit yang sudah dipisahkan dari keributan tiba-tiba membawa sebuah linggis. Ia berdiri tepat di belakang Javi, siap untuk menyerang. Driver yang melihat Kit membawa linggis itu langsung menghampirinya. Dan bertanya, eh bro, ini mau ngapain? Mau main Minecraft? Kit dengan penuh emosi menjawab, gue mau bunuh Javi. Driver yang tetap tenang menarik Kit ke tempat lain dan berkata, Eits, jangan buru-buru. Kalau tusukanmu meleset, kita bakal kena masalah lebih besar daripada yang lo kira. Driver lalu menjelaskan cara yang lebih efektif untuk membunuh seseorang. Kalau mau efektif, tusuk aja di sistem sarap pusat atau otaknya. Kit akhirnya memberitahu bahwa Javi telah membunuh ayahnya. Wah, ini drama banget nih, kayak plot sinetron TV. Ayah Kit adalah penyelduk barang terlarang yang sudah melakukannya sebanyak 15 kali. Tapi saat itu Javi butuh liver untuk transplantasi. Loh, Javi jadi pasien juga ternyata. Makanya mukanya kusut terus. Ternyata, liver ayah Kit adalah satu-satunya yang cocok untuk Javi. Jadi, Javi menculik ayah Kit dan mendonorkan livernya secara paksa. Kit menjelaskan bahwa suatu saat nanti Javi bakal butuh liver lagi. Dan kali ini, liver milik Kit adalah targetnya. Wah, jadi ini cerita bukan soal uang, tapi soal liver donor. Kayaknya kita masuk di cerita rumah sakit. Oh, pantesan bocah ini dendam banget. Kirain cuma drama remaja aja. Itulah juga alasan kenapa setiap napi yang baru datang diambil sampel darahnya terlebih dahulu. Gila juga ya, masuk penjara udah kayak check up di rumah sakit. Driver kemudian bercerita tentang pengalamannya sebagai penembak Jitu. Sekarang ia akan melatih Kit untuk mengawasi pergerakan Javi dengan baik. Kit mulai mengikuti pelatihan ini dan mereka mendapatkan beberapa informasi penting dari pergerakan Javi. Setelah itu, Kit mengambil driver dan memberitahu informasi yang didapat. Lalu adegan berpindah ke Kit dan driver yang sedang menonton pertarungan tinju di penjara. Wah, sekarang malah nonton UFC versi penjara. Pokoknya malah lengkap banget hiburannya. Di tengah hari, Javi sedang berbicara mempromosikan pertarungan terbaik di penjara. Saat mereka menikmati pertarungan, driver tiba-tiba memberikan sebatang rokok kepada Kit. Tapi setelah beberapa detik, driver berubah pikiran. Lalu driver menyuruh Kit untuk membeli es krim. Ya biar seru, kita beli ice dulu biar segar. Saat Kit sedang membeli es krim, ibu dari Kit menghampiri driver. Ia berterima kasih karena driver telah mengajak anaknya bermain dan memberinya beberapa pelajaran berharga. Baru saja mereka mulai ngobrol, driver dipanggil oleh penjaga penjara karena ada tamu yang ingin bertemu dengannya. Driver pergi ke ruang tamu dan di sana ia bertemu dengan dua polisi yang sebelumnya menangkapnya. Yaitu Vasquez dan Romero. Mereka langsung bertanya, uang yang lucuri itu dari mana bro? Driver dengan santanya berpura-pura. Gue cuma merampok orang kok, gak penting siapa orangnya. Namun Vasquez yang panik mengatakan bahwa uang itu sangat dicari banyak orang. Wah, emangnya uang ini punya GPS apa gimana? Kok sampai dicari-cari? Driver menyadari bahwa Javi sudah mengincar uang tersebut dan mengawarkan solusi kepada Vasquez. Gue cuma mau bagian kecil aja, 8% sisanya kalian ambil. Namun Vasquez menolak tawaran itu. Akhirnya Driver meninggalkan mereka karena ia yakin Javi akan segera mengejar mereka berdua. Lalu adegan berpindah ke Kit yang mulai belajar trik memancing seseorang. Driver memberikan jam tangan curian kepada Kit untuk memancing pemiliknya. Ketika pemilik jam melihatnya, Kit berlari untuk kabur sementara Driver mengincar orang lain. Wah, main petak umpet nih, tapi hadiahnya duit. Driver berhasil mengambil uang milik targetnya, sementara Kit akhirnya tertangkap oleh pria yang kehilangan jamnya. Dan jam tangan itu pun dikembalikan. Tak peduli dengan jam tangan mahalnya, Driver berhasil mengumpulkan uang yang cukup banyak. Setelah selesai bekerja, tiba-tiba ibu Kit yang selalu ramah, tamah mengundang. Mampir dulu jangan buru-buru. Driver akhirnya masuk dan duduk. Sambil Kit duduk, manis, minum teh di pojok, ibu mulai curhat. Bercerita panjang lebar tentang suaminya. Dan Driver langsung nyambung dengan kisahnya sendiri. Mantan istrinya berselingkuh dengan rekan bisnis. Bukan cuma hati yang pecah, tetapi bisnisnya juga ikut pecah. Ngobrolan semakin serius, sampai akhirnya Kit datang dan melihat ibu sedang ngobrol asik dengan Driver. Tanpa bilang apa-apa, Kit langsung keluar rumah. Entah kenapa, mungkin takut kena giliran curhat kali ya. Setelah itu ibu baru menjelaskan tentang liver suaminya, yang ternyata langka banget. Driver yang mendengar cerita ini langsung berjanji bahwa dia akan menjaga liver. Walaupun agar ragu tetap memegang janjinya. Sementara itu Karakas datang menghampiri Karnal yang gak kunjung menyetorkan uangnya. Karnal dengan muka kusut bilang, gue baru aja dirampok. Karakas yang udah capek dengar alasan bilang, gue gak peduli. Gue butuh duit, bukan drama. Setelah Karakas pergi, Karnal yang masih emosi ditanya soal jam tangannya oleh rekan kerjanya. Dengan amarah yang megebu-gebu, Karnal langsung nyerbu rumah Kit. Dan mulai menghajar Kit berkali-kali. Ibu yang panik langsung coba melerai, tapi malah kena pukul juga. Untungnya, Karakas datang lagi, seperti superhero yang datang terlambat dan mencoba membantu. Di saat keteng itu, Driver muncul entah dari mana, kayak jagoan film action. Mereka langsung membawa Karnal ke rumah sakit khusus. Tentu saja Javi marah besar karena darah Karakas mengotori rumah sakitnya. Ini rumah sakit bukan arena UFC, katanya sambil melotot. Esok paginya, Driver mendapat telepon dari seorang pria misterius yang menginginkan uang bosnya kembali. Driver dengan gaya cool ala agen rahasia mulai memainkan kartunya. Gue punya 2 juta dolar yang sekarang ada di tangan 2 polisi, Fast Quest dan Romero. Gue cuma minta 8% aja, sisanya buat elu. Ujarnya dengan percaya diri. Karakas yang awalnya skeptis langsung menyuruh anak buahnya mencari 2 polisi tersebut. Karena ya, siapa tahu dia bisa dapat untung lebih banyak. Ternyata Fast Quest dan Romero sedang mengalami hari yang buruk. Mereka disiksa oleh anak buah Frank, si pemilik uang. Bahkan Fast Quest sudah kehilangan jari kakinya gara-gara ketidak cocokan. Kehilangan remotifnya aja udah nyebelin, apalagi kehilangan jari kaki. Namun tepat saat Fast Quest hampir menemui nasib tragis, anak buah Karakas datang seperti tim penyelamat yang terlalu brutal. Sekali menyelam, 2 pembunuhan terjadi. Uang pun langsung diambil. Frank yang menyaksikan semua ini langsung bersumpah untuk mencari Javi. Gue gak bakal biarin mereka lolos. Ini bukan soal uang, ini soal harga diri. Setelah berhasil mendapatkan uang itu, Karakas dengan nada puas bilang, Eh, ini sebenarnya uang yang diambil driver dari Frank di San Diego. Mendengar nama Frank, Javi langsung merasa tidak nyaman. Mungkin Frank bakal datang ke sini. Gawat. Akhirnya Javi memutuskan untuk menyuruh Karakas membunuh driver. Di waktu yang sama, driver sedang sibuk mencoba kabur bersama Keith. Dan juga ibu Keith dari penjara. Tapi malang, tiba-tiba beberapa anak buah Frank dan beberapa anak buah Javi datang. Telur berdesing di mana-mana, namun entah bagaimana. Driver selalu berhasil melindungi diri. Rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setelah kekacauan itu berakhir, driver akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Javi. Dalam sesi interogasi yang menegangkan, driver dengan gayanya yang tenang menawarkan negosiasi. Gue bisa temuin Frank dan gue bisa bunuh dia. Gue dah pernah ketemu dia sekali dan bisa gue ulang lagi. Deal? Katanya dengan santai seolah-olah sedang nego harga di pasar. Javi yang tampaknya lebih suka hasil instan setuju. Tapi tentu driver minta syarat. Dia butuh pistol, uang, mobil, dan akses keluar dari penjara. Tapi dia tetap menyetujui semua permintaan driver. Namun Javi memberi satu syarat. Jangan ganggu gue lagi. Driver seperti biasa dengan senyum liciknya bilang. Tenang aja bos. Sementara itu Javi menerima kabar buruk dari polisinya. Pemerintah memutuskan untuk menutup penjara tempat mereka berada. Gimana nih kita nggak bisa pindah penjara kayak pindah apartemen? Keluh Javi. Situasi makin kacau karena dia membutuhkan liver untuk menyelamatkan hidupnya. Dan penutupan penjara bisa membuat segalanya berantakan. Di sana dia berpura-pura sebagai pemain golf yang tergabung dalam asosiasi stroke. Kaufman yang mendengar ada peluang bisnis langsung tertarik dan mengajak driver rapat keesokan paginya. Ya, kalau kamu pernah dengar soal bisnis yang aneh, ini salah satunya. Kembali ke menjara saat Kit dan ibu Kit sedang berjalan. Ibu melihat dokter yang akan mengoperasi Javi. Tanpa basa-basi, ibu langsung membawa Kit pergi ke tempat yang telah dia persiapkan. Pokoknya, kamu jangan keluar apapun yang terjadi. Tapi ya, sayangnya rencana ibu gagal. Javi langsung menculik mereka dan menyiksa ibu agar menyerahkan Kit. Ini kayak drama penculikan dengan plot twist yang berlebihan. Driver yang masih berusaha bertemu dengan Frank kali ini menelpon asisten Frank, Jackson. Driver berpura-pura sebagai pengusaha kapal besiar yang sangat tertarik dengan bisnis ekspor marshmallow milik Frank. Jackson yang percaya begitu saja menyuruh driver datang ke kantornya pada pukul 09.00 keesokan harinya sambil menyusun rencana licik. Driver tersenyum tipis. Ini bakal jadi pertemuan paling manis gumamnya. Karena merasa bisnis marshmallow ini bakal jadi peluang besar, Jackson dengan penuh semangat langsung menemui Frank malam itu juga. Bos, ada peluang bisnis nih, marshmallow, tapi beda. Ini bakal bikin kita kaya dan pastinya manis. Katanya dengan antusias. Frank yang tampaknya sedang lapar setuju tanpa banyak tanya. Baiklah, kita akan bertemu besok dan bikin perut kenyak. Eh, maksudnya bikin deal. Kata Frank sambil membayangkan untung yang besar. Kesokan harinya kembali ke penjara saat ibu sedang disiksa oleh anak buah Javi. Tiba-tiba Kit datang dan dengan penuh drama berkata, Inilah liver yang kau mau. Kit malah menusuk perutnya sendiri. Suasana berubah tegang, Javi yang terkejut melihat aksi ini langsung panik dan membawa Kit ke rumah sakit. Bukan begitu caranya ngasih liver, nak. Kata Javi sambil berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan livernya. Sementara itu cerita berpindah ke driver yang sedang bersiap-siap bertemu dengan Frank. Sebelum bertemu, driver mampir dulu menemui Kaufman. Saat Jackson dan Frank tiba, driver dengan tenang sudah menyiapkan rencana liciknya. Maaf Kaufman lagi di toilet. Katanya sambil menunjuk pintu toilet. Padahal kenyataannya driver sudah lebih dulu membuat Kaufman pingsan. Setelah sedikit basa-basi, driver dengan santainya mengeluarkan dua granat dari sakunya. Rayeng dan asistennya tewa, sementara driver melangkah santai keluar gedung. Setelah itu dia kembali ke penjara untuk menyelesaikan urusan dengan Javi. Di penjara, situasi makin kacau. Javi sudah siap untuk operasi dan liver miliki telah dikeluarkan. Penjara dikepung oleh polisi dan tentara yang terlihat seperti mau mengadakan pesta besar-besaran. Driver datang di saat yang tepat dan langsung memerintahkan dokter untuk menghentikan operasinya. Hey dokter, stop operasi itu. Livernya balik ke tempatnya, kata driver dengan gaya komandan perang. Saat dokter sedang mengembalikan liver, tiba-tiba karakas muncul. Melihat driver sedang menodongkan senjata ke arah Javi. Karakas tanpa mau kalah aksi juga mengarahkan pistol ke driver. Suasana semakin tegang ketika suster yang ada di ruangan itu juga ikut-ikutan menodongkan pistol ke driver. Tapi tunggu dulu, suster itu ternyata punya rencana lain. Dia dengan cerdiknya membalikan arah pistolnya dan malah menodongkan senjata ke karakas. Driver yang tidak menyianyiakan kesempatan langsung menembak karakas yang saat itu mengancam keselamatan ibu Kit. Dalam waktu yang sempit, driver berpura-pura menjadi dokter dadakan. Dia berkata kepada para penjaga, kami sedang dalam kondisi darurat, biar kami yang urus. Tanpa curiga, para penjaga membiarkan mereka lewat. Dan driver Kit serta ibunya berhasil kabur dari pencara. Pastinya dengan membawa sekantong besar uang yang berhasil driver dapatkan setelah melewati petualangan yang tidak kalah selalu dari film laga. Di akhir cerita kita melihat driver Kit dan ibunya duduk santai di pesisir pantai. Mereka memulai hidup baru yang tenang tanpa ada lagi baku tembak, granat, atau pencurian liver. Driver dengan sejumlah lebar berkata, Akhirnya kita bisa liburan juga. Tapi kali ini gak ada granat di saku. Akhirnya, film pun tamat. Terima kasih telah menonton!